Tiga tersangka pengeroyokan yang menewaskan anggota BRIMOB Kompidu Aion B Pelopor Satuan BRIMOB Polda Sulsel kini ditahan di Polres Parepare. Kapolres Parepare Ajun Komisaris Besar Polisi, Bria Budi mengatakan, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa korban beriktuyus riisa 29 tahun dikeroyok hingga tewas tiga pelaku yakni Rahman, Akbar, dan Muhammad Ali. Kronologis bermula sekira pukul 00.10 menit waktu Indonesia bagian tengah selasa dini hari. Saat itu terjadi cekcok antara pelaku Rahman Amin dengan pengunjung lainnya di salah satu kafe di kota Parepare. Namun saat korban menegur pelaku agar tidak teribut, pelaku kemudian tidak terima. Korban lalu mencekik leher pelaku kemudian teman pelaku Muhammad Ali dan Akbar mengajak Rahman menunggu korban saat keluar dari kafe. Pria Budi mengatakan saat pelaku menemui korban di luar kafe, saat itulah pelaku memukul korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak satu kali ke arah pipi korban. Kemudian korban mendorong pelaku atas nama Rahman ini sehingga terjatuh. Di sungguh ya, kira-kira jambung ke satu sungguh, ada kejadian penganianyaan sehingga menegur pelaku tanjawa orang. Pelaku korban ini merupakan salah satu anggota Rimok, seperti Resby Parepare. Sehingga seorang anggota Rimokni menegur, namun teguran penganianyaan sehingga seorang anggota Rimokni menegur pelaku. Melihat kejadian tersebut, pelaku lainnya yakni Akbar alias Abbas, serta Ali datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan batu dan sedilah balok hingga korban Yusri tersungkur dan tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat dan kemudian dirujuk ke RS Udean di Makasau. Namun saat dalam perjalanan, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Dari hasil pemeriksaan tim medis RS Udean di Makasau, korban mengalami luka lecet di dada, luka robek di dagu, lutut kanan lecet, luka terbuka di pelipis kanan dan kepala belakang hitam memar. Berselang beberapa saat pengeroyokan itu terjadi, tim gabungan terdiri dari unit SBK, petugas piket tindak pidana tertentu, tipiter, reskrim, serta tim crime hunter respolres parepare yang dipimpin kepolres parepare AKBP Priya Budi, langsung bergerak melakukan pengajaran dan menangkap tiga pelaku. Hingga kini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik. Mereka diancam dengan pasal tindak pidana pembunuhan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, sesuai pasal 338 sub 170 ayat 1, ayat sub 351 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Jenasa korban Yusri telah dimakamkan di kampung halamannya di Masambalu, Utara. Terima kasih telah menonton!